Intro Sementara kata siyam ada di tujuh ayat dalam Al-Quran Nah tujuh ayat ini menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah 183 itu disebutkan Kemudian di surat Al-Baqarah 187 Semuanya tentang siyam Perbedaan yang paling prinsip dari kata siyam atau dari ketujuh ayat ini Lebih spesifik tentang fikihnya atau amaliyahnya Atau yang terkait dengan kaifiat Imsak itu sendiri Sementara Saum itu lebih umum Yaitu menahan diri dari segala perbuatan atau perkataan Baik karena berpuasa sebagaimana dalam konteks fikih maupun perbuatan itu yang disebutkan di dalam surat Mariam tadi Bukan hanya hal yang batalkan puasa secara fikih Akan tetapi menahan diri dari perbuatan dan ucapan yang tidak ada kaitannya dengan syariat puasa Sekalipun itu bukan ibadah Jadi Soom dan siyam itu Seduanya sama-sama berbentuk lafat Yang dari dasar katanya soh mayasumo itu adalah sesuatu yang terkait dengan menahan diri dari perbuatan Dari ilmu syarab itu sendiri Keduanya sama-sama masdar Soom adalah masdar Dan Siyam adalah juga masdar Dan itu fi'al Basar dari syarabnya Nah dalam Kamu selisan Arab Ibnu Al-Manzur Soom itu Tarkut to'am Wasyarabu wa nikah wal kalam Tidak makan, minum, berhubungan intim dan tidak berkata-kata Sedangkan siyam Di ketujuh ayat di atas itu Lebih kepada hal yang terkait dengan imsak Atau menahan diri Dari makan, minum, berhubungan suami istri Dari tulil fajr Dari terbitnya matahari Nilagurubisham Sampai terbenamnya matahari Artinya Sejak pajar terbit itu Hingga matahari terbenam Kesimpulannya lah Soom dengan siyam adalah Yang khusus Soom lebih umum dari siyam Jika siyam hanya digunakan itu arti berpuasa secara fikih Yaitu menahan diri dari makan dan minum Soom digunakan itu semua yang dimaksud dalam arti menahan diri itu sendiri Sementara siyam lebih spesifik untuk menyebutkan tentang berpuasa Menahan makan dan minum Dalam hadis nabi digunakan kata Soom Untuk sama-sama arti puasa secara fikih La soma foko soomi daud Alisalam Satrol dahar Soomi yoman Al fitr niyoman Bila ada puasa yang lebih keutamaan puasa nabi daud Yaitu berpuasa dalam setengah tahun Satu hari berpuasa Satu hari tidak Jadi yang terkait dengan kata-kata siyam ini Dia semata adalah hal yang diwajibkan Sementara soom lebih kepada tindakan yang lebih daripada kategori batasan-batasan menahan diri dari Menahan diri dari berbuatan yang membatalkan makna puasa itu sendiri Juga Diam yang dimaksud disinilah puasa itu hanya untuk kita kepada Allah Atau Allah menyebutnya Ana azibi Atau Allah akan memberikan pahala secara pribadi Kepada yang bersangkutan yang melakukan puasa Artinya diam dimaksud disini adalah Kita tidak menunjuk-nunjukkan atau tidak pamer dengan ibadah kita Karena ibadah puasa adalah betul-betul secara pribadi Dan kita tidak memamerkan Allah alam bisawab Mungkin yang terkait dengan hikmah yang terkait dengan puasa dan makna diam itu sendiri Semoga puasa kita pada Ramadan tahun ini Bisa lebih bermutu Lebih bisa maksimal Sehingga Allah meringankan kita dan meraih pahala-pahala puasa Yang kita banggakan sebagai bentuk prestasi kita Untuk bekal di akhirat nanti Allah alam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!